Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bapak Jang Abdul Jabar dari Ciamis Dalam pendidikan agama Islam dan bodi pekerti untuk kelas 10 Sekarang dalam pertemuan terakhir Bapak akan menerangkan bab 8 Yaitu yang berjudul Berperilaku Jujur Namun sebelum kita mulai pembelajaran Seperti biasa kita lakukan hal-hal sebagai berikut Siapan alat tulis Siapan alat kuran terjemah Pastikan kuota kalian juga masih ada Jangan sampai ketika kalian menonton video Bapak Video kalian ataupun kuota kalian habis nanti muter-muter Jadi selanjutnya siapkan kuota kalian Simak dengan baik dan kerjakan tugas dari Bapak Guru Dan yang terakhir kita berdoa terlebih dahulu Baiklah kita akan buka pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir Mendapatan rido dan keberkahan dari Allah SWT Meskipun dalam sebuah video mungkin Tidak mengurangi rasa tandim Kehormatan kita kepada ilmu Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Amin Allah ya rabbal Alamin Ada beberapa capaian yang harus kalian capai Yang pertama kalian harus bisa membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 Sesuai dengan kaedah tajwid dan makhluk huruf yang tepat Yang kedua kalian harus bisa menyebutkan macam-macam manfaat kejujuran Yang terakhir kalian harus berperilaku sesuai dengan anjuran Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 Yaitu menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari Betul Selanjutnya Berperilaku jujur Kalian simak Perhatikan dalam kehidupan sehari-hari Apa itu jujur? Jujur itu berarti lurus hati Tidak berbohong Tidak curang Adil Jadi jujur itu Lurus dalam hati kita Apa yang ada dalam kenyataan Kita ucapkan Tidak berbohong Tidak berdusta Tidak bercurang Jadi berbuat adil lah dalam tempatnya Seperti itu Manfaat Ada juga manfaat dan hikmah kejujuran Yang pertama dipercaya oleh orang Dipercaya oleh orang Karena orang yang jujur Pasti orang tersebut dipercaya Karena apa? Karena setiap apa yang dia ucapkan sesuai dengan faktanya Tapi yang satu yang harus kalian ingat Kalian harus bisa menjadi orang yang terpercaya Jangan jadi orang yang ingin Ingin dipercaya Karena ketika kita ingin dipercaya Modal awalnya adalah berbohong Seperti itu Yang kedua Manfaatnya Kita bisa mendapatkan banyak Banyak teman Teman kita menjadi percaya Menjadi nyaman dekat kita Karena kita selalu berbuat Jujur Meskipun Berbuat Berkata jujur itu Tidak semuanya harus dikatakan Meskipun teman kita Ada Mengalami Misalkan Kecelakaan Atau mendapatan musibah Atau mendapatan fitnah Kita menceritakannya kepada teman kita Itu jujur Berkata jujur Tapi tidak semuanya Kata jujur itu harus di Di ucapkan Seperti itu Kita harus bisa menjaga Jadi Bukan berarti Ini benar Sesuai dengan fakta Tetapi tidak semuanya harus Diucapkan Oke Ya Itu bisa membuat Banyak teman Karena menjaga perasaan teman-teman kita juga Karena mereka juga merasa aib Kalau aib jangan usah Diceritakan Terhindar Dari fitnah Dari fitnah Dari fitnah kenapa? Misalkan kita Dalam satu kali berbohong Kita berbohong Ah gak usah percaya Dia itu orangnya apa Suka berbohong Timbul suatu Fitnah Padahal Kita itu berkata Jujur Ataupun kita tidak Benar-benar pernah Sekali berbohong Jadi menjadi fitnah Jadi kalau kita berkata Jujur Terhindar dari fitnah tersebut Dapat Ketenangan Pasti dapat ketenangan Terakhir Selanjutnya Dikenal Juga jadi cerminan Diteladan Bagi seseorang Bagi teman-teman kita Yang terakhir Dicintai oleh Oleh Allah Sebagaimana juga Allah telah berfirman Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan Karena Karena Allah Ketika menjadi saksi Harus dengan adil Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Mendorong kamu untuk berlaku Tidak Tidak adil Berlakulah adil Karena adil itu lebih dekat kepada takwa Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah mahat liti terhadap apa yang kamu kerjakan Nah jadi kita harus selalu berperilaku Jujur Kaitan perilaku jujur dengan keimanan Kejujuran akan tumbuh jika melakukan komitmen Sebagai hamba Hamba Allah Karena kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya berperilaku jujur Seperti itu Punya komitmen terhadap agama Karena rasul juga memerintahkan Ataupun mencontohkan Berpilaku Sidik amanah tablig fatonah Sidik yang pertama adalah jujur Itu adalah Kaitan jujur dengan keimanan Orang mu'min yang baik Tidak akan pernah berkhianat Tidak akan pernah berkhianat Ada juga meningkatkan kualitas hidup kita Supaya kualitas hidup kita Keimanan kita Lebih meningkat Lebih meningkat Lebih meningkat Meskipun dalam keseharian kita Iman kita Yazidu wa yang kusuh Kadang-kadang meningkat Kadang-kadang Berkurang Supaya Tidak terus menurun Usahakan kita terus bertakwa kepada Allah Di antaranya juga bisa dengan berkata-kata jujur Dengan apa yang kita ketahui Ucapkanlah dengan tepat Di tempatnya Selanjutnya Tekad yang kuat menghindari kebohongan Jauhi kebohongan Menghindari kemunapikan Kemunapikan juga harus dihindari Selanjutnya juga tidak mudah putus asa Dalam kejujuran Meskipun dalam kejujuran Kita itu sering mendapatkan Suatu Kesakitan Ataupun Kadang-kadang Kulil hak Walau kanamuron Ucapanlah Walaupun itu Perih Walaupun itu pedih Hak harus tetap Diucapkan Meskipun Misalkan Dalam keadaan Kita menjadi seorang Apa namanya Hakim Ketika yang akan kita dakwa adalah Keluarga kita Tetap Kita harus Mengutarakan Kejujuran Tidak Dipandang bulu Meskipun itu keluarga kita Meskipun itu orang yang kita kenal Tetap Hak harus tetap Dilaksanakan Hukum-hukum harus tetap dilaksanakan Mencari cara agar Tetap berlaku Jujur Senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tetap kita harus Mempunyai Sifat-sifat jujur Supaya lebih meningkatkan Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Hikmah Berlaku jujur Intinya Jujur Akan mudah dapat Kepercayaan Akan mudah mendapatkan teman Akan mudah mendapatkan Kepercayaan Dan juga Ketenangan dalam hidup kita Dari teman-teman Dari keluarga Dan dari masyarakat yang lainnya Intinya Kalau dalam apapun Kejujuran 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 Apalagi dalam masalah Pekerjaan Itu yang diutamakan adalah Kejujuran Yang kedua Ganjarannya Surga yang penuh dengan Keniamatan Masya Allah Selanjutnya Ada beberapa tugas Yang harus kalian kerjakan Bacalah Quran Surat Al-Maidah Ayat 8 Dengan baik Dan juga benar Berupa rekaman video Nanti Kalau kalian Mengambil Wakof Yang di awal Pertama Allah ta'adilu Misalkan di lapat situ Kalian harus hati-hati Karena disitu ada Gorib Bacaan yang sulit Untuk dibaca Kalau diwasulkan Seperti itu Kalau diwakofkan Seperti itu Hati-hati disitu Bapak akan nilai nanti Siapa yang betul Siapa yang salah Terutama di bagian situ Karena disitu terdapat Bacaan gorib Yang sulit Dalam Al-Quran Tulislah Yang kedua Tulislah sebanyak-banyaknya Hukum bacaan tajid Yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah Ayat 8 Dalam buku tulis Yang ketiga Tulislah manfaat-manfaat Kejujuran Nanti bisa dilihat Di buku tulis Di video juga ada Di buku paket ada Misalkan juga di Searching juga Gak apa-apa Manfaat kejujuran Menurut kalian Versi kalian itu apa Kejujuran itu Manfaat-manfaatnya Apa aja sih Tidak terlalu terpaku oleh Dalam buku paket Dalam video juga Gak apa-apa Untuk terakhir Silahkan Tulis Hadir dalam kolom komentar Nama kelas Dan juga ketikan hadir Kirim tugas kalian Di whatsapp group Silahkan Dikerjakan Dengan sebaik mungkin Mungkin Cukup sekian dari bapak Terima kasih Selamat mengerjakan Dan selamat Mengamalkan Apa yang telah kalian Dapat di hari ini Mudah-mudahan Kita semua bisa Mendapatkan rito Dan ilmu yang bermanfaat Cukup sekian dari bapak Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti Website kami Di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata Manojaya Instagram pkbmalfata Sofisial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video Pkbmalfata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!